Oke Sekarang 13 Januari 2021 Dan udah jam 0013 0014 sekarang Yes, gue masih hustling Di komitmen gue Gue hari sekali nge-post Dari tanggal 16 Desember sampai sekarang Ya Buat kalian yang belum subscribe Please subscribe, I'm hustling here So, yeah Gue hari ini pengen Bahas topik negosiasi, banyak banget Dari kalian yang nanya gue, bagaimana sih Cara negosiasi yang benar, karena mungkin banyak Dari kalian yang kayak gue, yaitu introvert Simple nih ya, pas layan nego, ada 3 Alasan yang mereka selalu pakai, alasan yang super Generic, yaitu 1 Budgetnya gak cukup 2. Harga kita ketinggian 3. Yang paling malesin Timingnya gak pas, mendadak Timingnya gak pas, so 1 sama 2 ini cousin nih Kayak mereka sepupuan Cara mereka justify 2 alasan ini Adalah, mereka pengen buat Relationship ini long term Bro, gue ngeliat lo tuh long term Kita sama-sama bisa grow bareng Untuk menghadapi meeting-meeting seperti ini Kuncinya tuh ada di meeting pertama Kalau meeting pertama, kalau bisa hindari Coffee Talk doang Di mana yang kerjanya cuma, wah cuacanya cerah ya Wah macet ya, wah berita ini luar biasa ya Coba hindari itu Bener-bener, coba gali lebih dalam Sampai kalian dapet 3 poin ini yang gue sebut 3 pilar utama 1. Deskripsi Output yang klien minta tuh apa 2. Goal Yang ingin dicapai apa 3. Budget Budget untuk project atau campaign ini Berapa? Pastikan kalian bisa dapet minimum 2 dari 3 ini Dan setiap poin ini kalau bisa lebih detail lagi Jangan biarkan klien ngomong sesuatu yang generic Contoh, kalau ngomongin goal Mungkin klien bisa ngomong Oh, gue pengen increase awareness Awareness ya Berapa gitu Coba lebih Sesuatu yang gak abstrak Yang kayak ngomongin aja kayak Spesifik Berapa numbersnya Gue pengen increase followers Berapa banyak followers yang pengen di increase Increase sales Coba tanya Berapa banyak sales yang pengen diinginkan Dari campaign tersebut Jangan sesuatu yang generic Increase sales Golden rule-nya adalah Kalau misalnya kalian gak dapet 2 dari 3 ini Jangan pernah jawab Pak dengan kayak gini Berapa ya harganya? Kalian gak bakal kebayang Kalau misalkan Kalian gak dapet 2 dari 3 itu If anything Kalau kalian asal ngomong Nanti bakal ngebunuh kalian di produksi Dan kalau kalian akhirnya Bener-bener berasa terpojok Jangan pernah ngomong satu angka doang Pakai price bracketing Dimana kalian ambil Kisaran harganya berapa Dan ingat Kalau misalkan Klien responnya negatif Seperti Wah kok mahal banget ya Wah sih itu gak begitu mahal Wah Pokoknya hal-hal yang membandingkan kita Atau Aksa kita untuk Justify kita punya harga Kenapa harga lu sekian bro? Jangan pernah kalian Justify harga kalian Ingat Industri kreatif ini Di akhir hari bukan untuk Menghasilkan karya Tapi untuk Membuat Bisnis klien kita Grow Atau Cuan Di video ini Style gue bakal beda Dimana gue bakal roleplay Agus sebagai freelancer Dan Leo sebagai Pebisnis handal Semoga roleplay ini membantu Halo bagus kita udah review Kakak punya portfolio Dan kayaknya kita mau kerjasama dengan Bapak Wah thank you banget Pak Sudah dipertimbangkan Jadi kita ada campaign Valentine's Day nih Pak Dimana saya pengen Bapak buatin video Untuk brandnya saya Bisa Pak? Kalau gue tau outputnya seperti apa ya Pak? Ya outputnya simple lah Lu kan udah biasa di industri kreatif Gue yakin lah lu pasti bisa lah Cuma 1 menitan doang gitu Oh iya bisa sih Pak ya Tapi kalau bisa lebih detail lagi ya Pak Kayak maksudnya Mau Guideline ceritanya seperti apa Apakah Butuh talent Message Score message nya apa Oh iya itu mah nanti detailnya Nanti saya kirim via email aja Tenang aja itu Oke oke Terus goal dari campaign ini apa nih Pak? Apakah Bapak pengen increase followers? Pengen increase sales? Apa tuh Pak? Ya namanya bisnis pasti mau cuan dong bro Kalau misalkan bisa Ya pasti increase sales lah gitu loh So far tapi di tahun 2021 ini udah lumayan ya Pak ya? Atau gimana tuh Pak? So far Ya sosol lah bro Gak bisa dikomentar juga bro Kayak ya Gak bilang Eh gitu loh Oh gitu ya Pak ya Kalau budgetnya gimana Pak Bapak? Ada gambarnya gak budgetnya berapa? Wah kalau budget sih justru gue pengen dari lu tuh bro Kan lu lebih handa lu lebih lama Kira-kira tuh dari yang kita ngomongin Kira-kira berapa tuh bro harganya bro? Wah saya juga kurang tau banyak ya Pak ya Karena kan saya ngomongnya secara kasar doang nih Pak ya Jadi saya juga kurang tau nih berapa nih Kalau Bapak minta saya ngomongin kisarannya secara generic ya Ya tanpa tau guideline dalamnya ya Kayak terhadap talent Terhadap time frame Saya gak tau apa-apa Kalau ngomongin kasarannya Kira-kira sih bisa Satu menit video itu 15 juta Pak 15 juta? Hahahaha Aduh Aduh sorry 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 bro Enggak maksudnya itu yakin bro harganya 15 juta kayak gitu Bro Karena gue tanya sama si B Harganya jauh lu bro di bawah lu Oh kalau saya boleh tau berapa Pak harganya Pak? Gue mana enak sih ngomongin harga sesama kayak gini kan gak enakan dong Tapi ya gue bisa bilang ya jauh lah Kayak 50% di bawah Wah Pak kalau menurut saya ya Pak ya Bapak sih mendingan ambil aja Pak Loh kok jadi ambil bro? Kenapa? Ya karena kan Bapak kan udah pengen increase sales Terus Bapak juga bilang bahwa dia 50% di bawah saya Kalau misalnya Bapak yakin dengan performanya dia Dengan harganya dia 50% itu cocok dengan Bapak punya appetite Pak Gini lu bro tapi gue berasa kurang cocok bro Karena dia jujur aja ya Bro ya Dia ada beberapa kali kayak susah orangnya susah dihubungin segala macem Deadline miss segala macem agak susah gitu loh Dengan cerita ini kan berarti kan Bapak juga value deadline ya Pak ya Kalau misalkan saya perform segala macem Bapak juga value kan? Oh iya pastinya Bro Ya itu kenapa saya berasa nilai itu wajar Pak Karena emang saya memegang profesionalisme saya sangat tinggi Pak Ya tapi bedanya juga gak sejauh gitu dong Bro Oke gini lu Pak kalau menurut saya Bapak mendingan sama dia Tapi karena saya juga pengen kerja sama Bapak Saya respect Bapak udah mau telepon udah mau email Ya saya datang Ya saya pengen tau deh dari Bapak Kira-kira Bapak maunya berapa gitu loh Wah at least sih Ya jujur sih dia mungkin 50% di bawah ya Gue bisa kasih budget ya 8 juta lah gitu Gini Pak kenapa Bapak mau email ke saya? Ya karena gue tau lu bikin video bagus Karena Bapak yakin kan saya bisa menantangkan traffic sales ke brandnya Bapak Dan goal dari sini pasti kan meningkatkan sales Bapak Dan apakah Bapak mau Pak Bapak cuma buang 8 juta doang untuk meningkatkan sales Bapak Dimana nanti amit-amit 8 juta tersebut bisa flop Pak Apakah Bapak gak mendingan Bapak spend agak mahal tapi dapet Pak hasilnya? Ya oke gini lu bro gue juga pengen kerja sama lu tapi ya gak bisa 15 juta juga bro Oke Pak karena saya juga suka sama brand Bapak Saya apresiasi Bapak punya profesionalisme Bapak punya ketertarikan terhadap portfolio saya Berapa Pak yang menurut Bapak fair? Oke 9 juta deh Gimana kalau kita ketemu di tengah Pak? Saya kan bilang 15 juta Bapak bilang 8 juta Kita ketemu di tengah gimana Pak? Dimana 11,5 juta Saya turunin lagi jadi 11 juta Ufff agak berat ya 9 juta gimana 9 juta? Gini lu Pak, saya tau Bapak punya waktu berharga Saya tau Bapak ngapain buang waktu Bapak negosiasi ke freelancer kayak saya 10 juta Pak Kalau misalkan Bapak berasa itu masih kurang baik untuk Bapak Ya gak apa-apa Pak Oke siap Jadi 10 juta ya? Ya Pak tapi saya butuh guideline detail-detailnya Pak ya Itu cuma jasanya saya untuk memproduksi video tersebut Kalau misalkan nanti saya baca di guideline-nya ada apa Nanti saya bakal kabarin add-on-add-onnya Pak 15 juta sih gak reasonable bro Lu gak make sense Gue kayak berasa dipermainin Oke Pak saya ada solusi Kalau misalkan Bapak berasa saya gak reasonable Pak Gimana kalau saya buatin video Bapak for free Pak? Free? Maksud kamu gratis? Iya Pak free Tapi saya minta Persentase dari penjualannya Bapak Waduh Agak susah dong nanti kalau misalkan Persentase salesnya lebih tinggi dibanding kamu punya 15 juta Kamu untung dong Benar Pak tapi itu kan resikonya saya Pak Saya rasa untuk menjembatani Bapak punya kekhawatiran terhadap saya Saya punya rate Saya rasa bagi hasil terhadap penjualan Adalah jalan tengah Pak Wah tapi Ya berapa deh Persentagenya berapa? Saya minta 50% Pak dari hasil penjualan Waduh Itu gede banget bro Ya karena ini resiko semua di saya Pak Dan itu pun saya yang memandang Bapak Dan berharap bahwa Bapak bisa jujur terhadap nanti Omset yang didapat dari video tersebut Bapak bener-bener datanya itu real Wah berat sih bro Berat Berat Pak dengan respon Bapak berat kan Berarti kan Bapak punya kepercayaan Bahwa saya pasti bisa menghasilkan video yang bagus Untuk mendapatkan sales yang Bapak targetkan Berarti saya balikan lah Saya tau lah Bapak pasti pebisnis handal gitu Bapak mendingan Bayar saya upfront fee 15 juta Atau Kasih saya komisi setiap penjualan Jangan lupa like, comment, subscribe Nyalain notifnya Share ke temen kalian Salam kreatif And I'll see you in the next video Bye bye